Ramanya tamu dalam acara resepsi Esi dan Iqbal yang merupakan putri dari Gubernur Jambil Haris, pemuda Pancasila Provinsi Jampi ikut andil dalam mengamankan dan menetipkan lalu lintas. Resepsi pernikahan Esi dan Iqbal yang merupakan putri dari Gubernur Jambil Haris yang diselenggarakan di RCC pada Sabtu 20 April 2024 membuat kawasan Broni menjadi lautan manusia. Dikarenakan padatnya tamu dari dalam daerah maupun luar daerah silih berganti untuk menghadiri resepsi tersebut. Hal ini melibatkan dari pihak kepolisian, dinas perhubungan, Satpo PP hingga pemuda Pancasila. Andi Marsa, salah satu anggota pemuda Pancasila menyebutkan dirinya beserta anggotanya membantu menetipkan lalu lintas dan mengatur kendaraan VVIP. Andi juga menyebutkan pemuda Pancasila menurunkan hingga 30 ton terdiri dari 90 orang yang merupakan dari markas provinsi, markas kota, dan markas kabupaten. Kita menurunkan kurang lebih 2-30 ton. Di saran 90 kurang. Itu dari markas provinsi, markas kota, dengan markas muara Jambi. Jadi kita gabung dijadikan. Pertama, pengaturan alin. Yang kedua, pengaturan kendaraan pejabat yang markit di IAP. Ini gabungan juga, Bang, ya? Ada gabungan juga? Gabungan. Gabungan dari Disrup, Pol PP, kita dari PP, pemuda Pancasila. Sementara itu, tugas pengamanan ini akan dilakukan selama 2 hari berturut-turut hingga resepsi ini berakhir. Herusha Putra, Cek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.